Assalamualaikum bosku masih bersama Guna Fijaya ini ceritanya ini Guna Fijaya akan membuat penutup agar tidak tampias bosku karena ini ceritanya yang sebelah sini sewaktu hujan masih tampias sewaktu terbawa angin dan sebelah sini juga makanya kita akan buat kanan kiri yang sebelah sini dan juga sebelah sini kita akan buat dari bajaringan dan juga atap galvalum kita bentuk seperti ala-ala container ya bosku ya biar nanti setelah ditutup yang sini tidak masuk, tidak tampias lagi bosku, oke bosku bagaimana cara pembuatannya simak terus videonya sampai selesai bosku oke bosku sekarang kita langsung eksekusi saja bosku, ini sudah kita potongkan ini panjangnya sana ke sini tergantung kebutuhan kalau ini 4 meter 10 ini menggunakan bajaringan joli C7575 yang di ujungnya kita buat bola seperti ini ini 3 cm ini 3 cm lalu kita potong buang seperti ini nah ini yang sini kita buang karena ini nanti ke atasnya ada rangkanya yang sebelah sini juga sama kita buat kanan kiri sama bosku seperti ini oke langsung saja kita pasang bosku sekarang kita langsung pasang bosku jadi ini masuk seperti ini makanya tadi ini yang ini dibuang ini nanti kita skrup disini ya kalau kita rumuskan terus yang sini kita tidak menggunakan dina bol kita menggunakan langsung skrup saja nanti yang dina bol yang ikut dinding sana ini dibawah nanti mati dengan tiang yang sana yang terus nanti dengan yang yang ikut dinding yang dina bol sana yang tengah sini nanti kita pasang pakai skrup ini skrup panjang 4,5 cm oke setelah lurus langsung kita pasang bosku kita skrup kita skrup kita luruskan dulu setelah lurus baru kita skrup ini skrupnya dibuat miring jangan lurus ya jadi di kalau lurus lurus seperti ini saya lepas ya dibuat miring biar kuat terus yang dibajar ringan ini kita skrup pakai skrup pendek skrup kanan kiri bosku biar kuat oke ini yang bawah sudah terpasang yang ini nanti mengikut rangka yang sini yang sana nanti dikasih tiang oke sekarang kita pasang rangkanya kita dinabol selamat menikmati oke bosku kita lanjut dengan pemasangan ini ini sudah kita pasang ini tingginya ini kita ngikut 176 cm kita ngikut dari baluan itu kita luruskan intinya nanti air sudah tidak masuk busu ini juga sudah kita dinabol nanti tinggal masang skrup yang ini tabur ini tabur ini oke setelah itu kita potongkan untuk yang atas bosku ya ini 4 meter 2 cm ini sudah kita potongkan karena yang sebelah sini nanti dia ngeslep ikut tiang ini jadi kita buat pula seperti ini nah ini nanti ngeslep tiang ngeslep nanti kita skrup terus yang sana yang sebelah sini kita buat seperti ini ini tiang yang atas sana itu nanti ditupangkan di atas selep jadi ini ngeslep yang di bawah jadi ini tidak dilupangi karena nanti tertutup biar tidak bolong dari atas oke langsung kita pasang saja bosku tapi sebelumnya kita coret dulu yang sebelah sana itu kita coret ini sudah kita tandai sudah kita tandai 175 176 nanti yang sebelah sini kita selepkan ke sini dan yang sebelah sana numpang oke jadinya seperti ini nanti dikasih rangka satu sini turun ke bawah dan juga sana turun ke bawah nanti dikasih atap oke sekarang yang sini kita yang tengah ini kita bock kita bock dulu sebelum pasang rangka yang naik ke atas ini sebelumnya kita tarik dulu kita toret se lebar atapnya ini kita toret 78 cm terus yang sini kita toret juga 78 cm setel setel itu kita botkan sudah kita potongkan kita bot seperti ini kita lapaskan garis ini lubang karena nanti ini ada atap yang masuk yang ini tidak ada atapnya kita bot kita bot seperti ini lalu kita scrub nanti kita scrub kanan kiri ini kita coak dulu ini sebagai contoh ini kita coret 3,5 cm cm seperti ini cara menyewaknya kebetulan ini belum dicowak sekalian yang ini kita buang oke setelah itu kita pasang lepaskan di atas kita pasang di garisnya seperti ini pas garis setelah pas kita scrub oke setelah rapat kita scrub lagi lepaskan di atas garisnya yang sudah di garis tadi ini kita scrub yang sebelah sini ini hasil sementara nanti tengah ini kita kasih reng biar tidak terlalu panjang bentangannya biar lebih kuat nanti kita kasih reng tengah-tengah seret seret kita potongkan dulu ini nanti tengahnya ini kita kasih reng kita ukur tengah-tengahnya tergantung apa tergantung panjangnya ini kita ukur 8 8 8 3,5 8 3,5 ini kita ukur sini 8 3,5 setelah itu kita toret 5,5 ini kita ukur 5,5 dari garisnya ini kita naikkan ke atas 5,5 nah ini kita cowak nanti rengnya kita skrup disini ya bosku ini kalau tidak di cowak ini nanti tidak bisa di skrup kita coba seperti ini ini kita luruskan set nah oke kita buat seperti ini setelah itu kita pasang rengnya kita pasang seperti ini nah pasang seperti ini lalu kita skrup kita skrup kanan kiri dulu nah semapan semapan lah biar disusul sendur oke oke kita lanjut yang atas oke setelah itu bekas jadi dia masih ada tempat ini lebarnya 7,5 ini 3 intinya atapnya masih bisa masuk ke sini seperti ini nanti yang sebelah sana juga kita buat seperti ini kueh reng tengahnya ini sudah kepasang kanan kiri nanti kita lanjut untuk masang atapnya oke ini kita lepas dulu sebelum kita masukkan atapnya kita lepas skrupnya dulu untuk memasukkan atapnya biar ini mudah kita lepas dulu masuk kita skrup lagi kembali ke awal tadi skrup oke ini ala-ala kontainer ya bosku ya jadi biar lebih kelihatan rapi oke kita skrup yang kita ke belakang dulu oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita scrub selamat menikmati 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 selamat menikmati